RSUD Patuhkarya dapatkan tambahan 3 dokter spesialis melalui jalur program pendaya gunaan dokter spesialis Kementerian Kesehatan. Tambahan 3 dokter spesialis ini disambut bahagia pemerintah daerah Lombok Timur yang ditegaskan PJ Bupati akan meningkatkan kualitas pelayanan RSUD Patuhkarya. Rumah Sakit Umum Daerah Patuhkarya di Keruak Senin 12 Februari mendapatkan tambahan dokter spesialis melalui program PGDS Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Penerimaan 3 dokter spesialis ini pun dihadiri langsung oleh penjabat Bupati Lombok Timur beserta jajaran, Dewan Pengawas, Perwakilan BPJS, Akademisi hingga NGO. Dalam sambutan Direktur RSUD Patuhkarya Dr. Haji Laluovan Hendardi menyampaikan jika bed occupation rate atau BOR RSUD Patuhkarya belum bisa optimal di tengah upaya memenuhi standar pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Meski terus mengalami peningkatan setiap tahunnya setelah 2,5 tahun lebih berdiri, namun BOR RSUD Patuhkarya baru mencapai 30% terbantu setelah kerjasama dengan BPJS Kesehatan pada awal tahun 2023. Setelah bertambahnya dokter spesialis masing-masing satu orang spesialis kandungan, satu orang dokter spesialis penyakit dalam, dan satu orang dokter spesialis bedah, diharapkan akan menambah BOR RSUD Patuhkarya sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan, yakni 60 hingga 85%. Terserah namun BOR RSUD Patuhkarya di 2023, situ dan lain sebagainya belum panggil saya jalan-masing. Tapi dengan adanya program pendaya-pendaya dokter spesialis, kami berkomitmen di tahun 2024 ini dengan hubungan Bupati Pak Bapak Binas, dengan adanya bantuan spesialis dari Kementerian, Alhamdulillah kami yakin di tahun 2024 ini mungkin pelayanan kami lebih baik lagi, dan standar-standar yang sudah ditargetkan untuk pelayanan BOR RSUD tão-tang. Penjabat Bupati Lombok Timur Haji Muhammad Juwani Taufik dalam sambutannya menyampaikan jika kehadiran 3 dokter spesialis melalui jalur pendaya gunaan dokter spesialis ini disambut bahagia Pemda Lombok Timur. Ia pun menjelaskan jika pembangunan rumah sakit ini pada tahun 2021 hanya bermodal semanyat dan bangunan saja. Ditinggal keterbatasan, kehadiran rumah sakit ini hadir untuk memenuhi hak kesehatan masyarakat. Pelayanan pun dapat semakin optimal dirasakan masyarakat setelah RSUD patuh karya secara resmi bekerja sama dengan BPJS Kesehatan pada tahun 2023 lalu. Hadirnya dokter spesialis ini pun akhirnya menambal kekurangan di RSUD patuh karya dan dapat membuat pelayanan menjadi lebih baik dan paripurna. Pelayanan 4K, yakni kecepatan, ketepatan, keramahan, dan kenyamanan yang digaungkan oleh Pemda Lombok Timur pun akhirnya bisa digaungkan pula di RSUD patuh karya dalam rangka menjamin rajat kesehatan masyarakat. Di satu sisi, PJ Bupati mengajak semua pihak seperti NGO, kepala desa, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk tetap menjaga iklim RSUD patuh karya mengingat kehadiran dokter spesialis ini pun tetap membutuhkan adaptasi. Pemda tetap akan memberikan fasilitas seoptimal mungkin bagi dokter spesialis tersebut guna hadirnya pelayanan kesehatan yang paripurna kepada masyarakat. Alhamdulillah dengan komunikasi yang baik, dengan komitmen kita, beberapa persyaratannya segera kita penuhi, Alhamdulillah akhirnya kerjasama dengan PBJS itu kita mulai operasionalnya itu Februari 2023. Setelah itu baru Pak Kepala Desa mengatakan, Pak Cama mengatakan, Anda terlihat kita seperti rumah sakit. Tapi tetap saja Pak, kita masih kekurangan dokter spesialis. Dan yang dicari-cari dokter spesialis itu melihat tiga Bapak yang hadir ini. Ya, ketidanaan, penyakit dalam, sama bedah, Pak. Nah, kalau tiga-tiga ini sudah ada, Insya Allah lah seperti kita melihat dapres kita, satu, dua, tiga ini kalau digabung sebenarnya sama-sama hebat, kan? Ya, kita sama lain, tapi tiga-tiga ini sama-sama hebat, gitu. Ya, sangatlah tiga yang datangin sama-sama hebat. Bukan untuk dipilih, tapi seperti apa-apa itu bergabung menjadi satu untuk pelayanan yang lebih baik dan lebih baik. Nah, sekarang Bapak-Bapak, terutama teman-teman NGO dan Bapak Kepala Desa, berani kita sekarang ini untuk melaksanakan yang namanya 4K. Dengan tambahan tiga dokter spesialis, kini RSUD Patuhkarya memiliki 10 dokter spesialis dan 8 dokter umum. Dengan fasilitas yang ada seperti saat ini, keberadaan dokter ini akan meningkatkan pelayanan RSUD Patuhkarya. Suyut Saputra Bakti melaporkan.